Intro 500 personil kepolisian gabungan dari Sat Sabara Polres Tabes Medan dan Brimopolda Sumatera Utara dipersiapkan dalam pengamanan debat kandidat pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara. Debat kandidat Pilgrub Sumatera Utara kali ini dilaksanakan di Hotel Santika Diandra Conventional Center Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan. Kabak Ops Polres Tabes Medan AKBP IGD Nakti mengatakan bahwa pengamanan ini merupakan tindakan mengantisipasi adanya tindakan-tindakan melawan hukum ataupun kisruh saat berlangsungnya kegiatan. Selain para personil, perlengkapan pengamanan juga menggunakan mobil water cannon, kendaraan taktis maupun trail sepeda motor yang disiapkan di luar gedung. Sementara di pintu masuk hotel sampai dengan lobby hotel telah disiapkan alat metal detektor dengan catatan hanya 150 orang tamu dari masing-masing pasangan calon yang dipersilahkan masuk dengan pendataan menggunakan gelang yang sudah ditentukan oleh KPU. Sedangkan simpatisan-simpatisan atau relawan lain yang tidak bisa masuk disarankan untuk pulang karena KPU dan pihak hotel tidak menyediakan televisi di luar gedung. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata! Terima kasih telah menonton!